Hai cofrens, pada soal kali ini diketahui bahwa di dalam sebuah wadah terdapat 20 liter gas oksigen, artinya volume awalnya atau V1 sama dengan 20 liter, dan diketahui bahwa tekanannya atau P1 sama dengan 60 atm. Dan yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume akhir atau V2 agar tekanan keduanya menjadi 6 atm, jadi P2 sama dengan 6 atm. Apabila kita asumsikan wadah tersebut merupakan wadah tertutup, kemudian suhunya dijaga tetap atau konstan, maka akan berlaku hukum Boyle, di mana hukum Boyle menyatakan hasil kali antara tekanan P dikalikan dengan volume yaitu V, nilainya akan selalu konstan atau tetap. Atau dapat kita katakan bahwa P1 dikali V1 akan sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan awalnya, kemudian V1 adalah volume awal, kemudian P2 adalah tekanan kedua, sedangkan V2 merupakan volume kedua atau volume akhir. Lalu selanjutnya kita dapat memasukkan nilai P1 yaitu sebesar 60 atm, kemudian dikalikan dengan V1 yaitu 20 liter akan sama dengan P2 yaitu 6 atm dikalikan dengan V2. Jadi didapatkan 1200 akan sama dengan 6 V2, maka V2 sama dengan 1200 dibagi 6, sehingga didapatkan hasilnya yaitu V2 sama dengan 200 liter. Maka kesimpulannya, agar tekanannya menjadi 6 atm, volume gasnya harus sama dengan 200 liter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah opsi yang D. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.